Datang sekali lagi untuk mengubah kera, datang sekali lagi untuk mengubah kera dan untuk memulai bacaan. Sebanyak dua pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yakni Muzakir Manafadlullah dan pasangan Bustami Hamzah Muhammad Yusuf Awahab menjalani uji mampu baca Al-Quran yang digelar Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh di Masjid Raya Baitur Rahmat, Kota Banda Aceh, Rabu 4 September. Uji mampu baca Al-Quran merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi seluruh bakal calon kepala daerah di Provinsi Aceh yang maju dalam pilkada. Wakil Ketua KIP Aceh Agusni menjelaskan, tahapan uji mampu baca Al-Quran hanya menguji pada tahap kemampuan kefasihan dalam membaca serta penguasaan tajwi. Namun bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang dianggap tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik, maka dinyatakan gugur dan diwajibkan untuk mengganti pasangan calon. Nanti tim penguji akan menyerahkan kepada KIP dan KIP akan menyerahkan kepada masing-masing pasangan calon uji mampu baca Al-Quran. Manakala ada di antara calon yang tidak mampu, tidak memuji sangkat wilayah, maka juga akan disampaikan kepada calon bersangkutan untuk kemudian akan dilakukan pengganti pasangan calon untuk dilakukan uji mampu Al-Quran susulan. Uji mampu baca Al-Quran melibatkan penguji dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kementerian Agama dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Uji mampu baca Al-Quran ini menjadi salah satu indikator masyarakat Aceh dalam melihat sosok pemimpin yang akan dipilihnya nanti. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, Muartakan.